Menghalangan penangkapan tersangka kekerasan seksual terhadap Santriwati di Jombang, Jawa Timur, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dari 300 simpatisan yang sempat ditangkap polisi. Kelimanya diduga punya peran yang berbeda-beda. Upaya penangkapan Muhammad Subki Azalsani atau Beki tersangka kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sidikiyah, Ploso, Jombang 7 Juli lalu dihadang ratusan orang. Polisi menetapkan lima orang tersangka yang diduga punya peran spesifik menghalangi polisi menjemput paksa Sang Putra Kiai. Tiga dari lima tersangka adalah simpatisan yang berasal dari luar Jombang. Buntut kasus dugaan kekerasan seksual yang menjerat Putra Ulama Pondok Pesantren Sidikiyah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mencabut izin operasional Pondok Pesantren ini. Pasalnya pihak PONPES juga dinilai menghalangi proses hukum dan penangkapan tersangka. Namun Ketua Umum Organisasi Sidikiyah, Joko Herwanto, mengaku belum menerima salinan keputusan pencabutan izin operasional Pesantren. Pihaknya meminta Kemenak untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini karena ada seribu lebih sandri yang masih menempuh pendidikan. Itu bagaimana memastikan kebijakan ini tidak lagi membuat atau merugikan santri-santri yang jumlahnya ribuannya dari Pesantren Sidikiyah. Walaupun hari ini kami juga belum menerima secara otentik keputusan dari Kemenak yang hari ini sudah demikian viral, tapi saya berharap itu tidak sampai ada pencabutan atau pembekuan izin dari kegiatan pendidikan di Pesantren Sidikiyah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syafiuddin di Jombang, Jawa Timur. Syafi, sejauh ini seperti apa langkah pihak Pondok Pesantren Sidikiyah merespons pencabutan izin operasional oleh Kementerian Agama? Lalu apakah sudah suratnya diterima oleh pihak PONPES? Ya, jadul hingga saat ini informasi yang kami dapatkan dari pihak Pesantren hingga siang ini, ini masih belum ada surat persenu yang diterima oleh pihak Pesantren terkait dengan pencabutan izin operasional PONPES. Kami juga tadi sempat menghubungi dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Jombang, juga menyampaikan hal sama, hingga saat ini masih belum mendapatkan surat pencabutan izin dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan pihak Pesantren hingga saat ini masih menunggu surat tersebut dan akan menyiapkan langkah-langkah, termasuk akan bernegotisasi agar pihak Kementerian Agama ini mempertimbangkan kembali. Surat pencabutan yang meskipun hingga saat ini masih belum diterima oleh pihak Pesantren. Ya, Syafi, untuk siang hari ini bagaimana dengan aktivitas para santri dan santriwati di PONPES Yidiki? Apakah ada pengamanan khusus oleh pihak kepolisian? Ya, Juno, informasi yang kami dapatkan dari pihak Pesantren maupun dari wali santri yang hari ini anak-anaknya sudah mulai atau ada diberada di dalam Pesantren, ini karena mereka tidak pulang saat liburan sekolah kemarin. Ini informasinya untuk santri yang berada di dalam Pesantren ini masih libur dalam aktivitas belajar-mengajar. Mereka lebih banyak melakukan aktivitas doa bersama begitu dengan para pengurus Pesantren agar kasus yang sedang menimpa PONPES Yidiki ini segera berakhir. Sementara untuk pengamanan tersendiri-sendiri sudah tidak terlihat ketat sebagaimana saat waktu penggerbekan atau penangkapan penjemputan paksa yang terjadi pada hari Kamis lalu. Tetapi polisi dari Polres Jombang ini tetap melakukan pemantauan dengan melakukan patroli rutin yang ditingkatkan untuk memantau situasi di sekitar PONPES Yantren Jidiki Jombang, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Muhammad Syafiuddin dari Jombang, Jawa Timur.